Intro Selamat pagi ibu bapak dan saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Bersyukur kita dapat bertemu kembali dalam program Sapaan dan Renungan Pagi GKI Salatiga Pada hari ini, Selasa 29 Agustus 2023 bersama saya, Yohanes Tugiman Sebelum kita mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan Marilah kita memohon pertolongannya dalam doa Selamat pagi bapak, selamat pagi Tuhan Yesus Kristus dan selamat pagi roh kudus Terima kasih atas pagi yang cerah, hari yang baru dan indah Yang terus Tuhan limpahkan dan dapat kami rasakan hingga saat ini Jika setengah lagi kami akan belajar dari firmanmu ya Tuhan Bukalah mata hati dan fikiran kami Agar kami dapat memahaminya seturut dengan kendak Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, amin Ibu bapak, saudara-saudari, terkasih Tuhan Yesus Kristus Sapaan dan Renungan Pagi buat kita di hari ini Didasarkan dari firman Tuhan dalam Ibrani 8 ayat 10-12 Ibrani 8 ayat 10-12 Firman Tuhan Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka Dan menuliskannya dalam hati mereka Maka aku akan menjadi ala mereka dan mereka akan menjadi umatku Dan mereka tidak akan mengajar lagi sesama warganya Atau sesama saudaranya dengan mengatakan Kenalah Tuhan Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Ada pun sebagian nas dari firman Tuhan tersebut adalah Ayat 12 Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka Berdasarkan firman Tuhan tersebut Maka sebagai judul sapaan dan renungan pagi buat kita di hari ini adalah Cara citu menghilangkan rasa bersalah Ibu, bapak, dan saudara-saudari kekasih Tuhan Berbicara perihal perasaan bersalah Pada realita hidup menunjukkan Terdapat begitu banyak orang yang hidupnya terganggu oleh karena Perasaan bersalah Padahal Kesalahan yang mengganggu tersebut bukan karena kesalahan yang dilakukannya kemarin Tetapi Kesalahan yang telah lama dilakukannya Sebagai contoh Kesalahan yang terjadi ketika masih muda Atau ketika masih remaja Atau bahkan ketika masih kanak-kanak Sebenarnya kesalahan itu telah diakuinya dengan sungguh Tetapi entah kenapa kesalahan tersebut terus dan seringkali muncul Dan didengungkan oleh hati nuraninya setiap hari Sayangnya perasaan bersalah tersebut Malah justru ditutupi atau dibungkam dengan cara-cara yang tidak benar Bahkan tidak jarang malah justru dilakukannya dengan cara melarikan diri dari kenyataan Sebagai contohnya adalah Dilakukan dengan minum-minuman keras Teriak-teriak yang tidak jelas Meninggalkan rumah Atau tiba-tiba marah Tetapi di lain pihak Ada pula yang menutupi kesalahan dengan tindakan berupa kerja keras Gila hormat Dan banyak hal lain lagi Sebagai upaya untuk melenyapkan dan melupakan perasaan bersalah Perasaan yang sering muncul secara aneh Selalu muncul bahkan datang dan terjadi secara tiba-tiba Yang terus mengganggu dan menghantui setiap orang yang mengalaminya Dissadari atau tidak sesungguhnya rasa bersalah itu merupakan hasil proses penghakiman diri sendiri Oleh hati nuran ini yang berbicara Mengapel dihakimi Itu tidak lain adalah karena apa yang dilakukannya tidak benar Melawan norma-norma yang telah diteladankan oleh Tuhan Bahkan tidak diperkenankan oleh Tuhan Allah Udah setiap itu rasa bersalah dapat dimaknai sebagai reaksi alamiah hati nurani seseorang Akibat melanggar kesucian hidup Yang pada suatu masa Nanti Tuhan akan menuntut pertanggung jawaban dari setiap pelakunya Jemaat yang dikasih Kristus Tuhan telah menganugerahkan dan memasang hati nurani pada setiap insan Seperti halnya alarm yang dipasang pada mobil atau suatu kendaraan bermotor lainnya Alarm yang akan berbunyi manakala terjadi sesuatu yang salah Hati nurani kita adalah ibarat alarm yang akan berbunyi manakala tindakan yang salah itu kita lakukan Bila kita melanggar prinsip kesusahan hidup Maka alarm hati kita akan dengan sendirinya mengirimkan sinyal berupa rasa bersalah Alkitab memberikan petunjuk dan pengarahan bahwasannya Jika kita terlanjur melakukan hal yang salah Maka untuk menghilangkan rasa bersalah itu Telah disediakan solusinya Ada cara yang sangat jitu Nah cara jitu itu seperti apa? Tidak lain cara jitu itu adalah Kita mesti dan harus mengakui secara jujur Atas semua kesalahan itu kepada Tuhan Kita memohon ampun Dan bertobat kepadanya Dengan demikian Tuhan yang adalah kasih Pastilah Akan berbelas kasih kepada setiap orang Dan mengampuni dosa-dosa yang telah diperbuatnya Dan rasa bersalah pun Akan lenyap dan tidak muncul Serta tidak mengantuinya lagi Oleh sebab itu Apabila kita hendak hidup Tenang dan dami zatera Maka marilah kita akui setiap kesalahan kita Dan bertobat kepada Tuhan Tidak ada cara lain yang lebih jitu Dan lebih manjur daripada itu Kiranya Tuhan memampukan kita Untuk mengakui setiap segala kesalahan kita Dan bertobat Dan terus berserah diri kepada Allah Bapak Tuhan kita Kiranya berkat Tuhan Yesus Kristus Dan penyertaan Ruh Kudus Dilimpahkan dan mengiring Setiap langkah kehidupan kita Amin Ibu Bapak dan saudara-saudari Marilah kita mengucap syukur Atas firman yang telah kita terima Dalam doa Tuhan Allah Bapak Yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus Terima kasih Tuhan Atas belas kasih dan pengampunanmu Tuhan mampukan kami Untuk membiasakan diri hidup setia Bersungguh-sungguh dan selaras Dengan janji dan pertobatan Yang telah kami lakukan Serta mampukan kami ya Tuhan Untuk selalu mengandalkan Tuhan Dan selalu takut akan Tuhan Terima kasih juga Tuhan Atas firmanmu yang telah kami dengar Kiranya terus Menyekarkan jiwa dan tubuh kami Untuk kami dapat melakukan Setiap aktivitas hidup Setiap hari Di hari yang baru dan indah Pemberianmu ini ya Tuhan Lawatlah kami ya Tuhan Agar kami Senantiasa dapat Merasakan penyertaan Tuhan Pelindungan Tuhan Sehingga dami sejahtera Dan sukacita Dari Tuhan Terus dapat kami rasakan Dalam setiap Hidupan kami Hari lepas hari Dalam nama Tuhan Jesus Christus Kami telah memohon Dan berdoa Amin Ibu Bapak Saudara-saudari Terkasih Dalam nama Tuhan Jesus Christus Demikanlah Sapaan dan renungan Pagi buat kita Di hari ini Kiranya Tuhan Jesus Christus Menolong melindungi Dan memberkati kita Senantiasa Amin Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih.